Kalau di Sepang itu bawa minuman aman, beda, kalau di mandalika itu di pahan. Selain minuman, di Sepang boleh bawa makanan dari luar ke tribun. Hai, selamat pagi dari stasiun LRT Hang Tuah. Di area Pudu, ini mau ke KL Sentral lalu nanti lanjut ke Sepang. Tapi mau ke Kelia dulu baru dari Kelia ke Sepang. Agak ribet ya perjalanannya, salah beli tiket. Harusnya beli sekali jalan aja, maksudnya nggak pakai transit ke Kelia ya. Cuman kemarin udah kadang beli tiket Kelia Sepang PP untuk 3 hari. Jadi ya mau nggak mau harus dipakai, sampai besok. Sampai di KL Sentral. Ya. 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 Ini mau nyari bus, gue langsung ke Sokot Nah, buat ke area bus, gue lewat mall kiri kanan Waduh, lapar mata Coba nahan diri biar Gak belanja, karena cuma bawa rancel, takutnya kepenuhan Jadi, gak belanja dulu deh, nanti lah, liat ya Oke, masih turun lagi, ini dua kali turun Ke bus KL sentralnya emang gede banget guys Dan ini memang seperti aku bilang di video sebelumnya, ini hub untuk berbagai moda transportasi Berbagai tujuan Jadi kalau udah atau mau kemana-mana, start dari sini aja, dari KL sentral Mau ke bandara, mau ke biak wisata, mau ke lain-lainnya, bisa lewat sini Lokasi busnya itu di ujung, tadi ya Lip turun, itu belok kanan aja Lalu nanti turun lagi Sekali lagi Sampai di kliknya Lalu ke sepangnya, seperti kemarin, 15 menit aja Sekali Lalu ke oda Lalu ke spangnya Lalu ke kanan bis gue langsung ke sepak kayak kemarin dan ini duduk di lantai 2 iya di lantai 2 tingkat ke jadi ini per 30 menit busnya berangkat sebenernya pikirnya lebih cepet aja ya biar cepet nyampe tapi ada kemungkinan kemungkinan besar nih di kualifikasi bakalan bisa lihat dia udah berangkat 15 menit ke sepak terus nanti ke area penontonku di kemungkinan itu mungkin sepeta apa ya nunggu lagi nanti disitu nunggu lagi di area area pemberhentian oke teman-teman sampai di sepang nah ini nanti bakalan kita transport ke besi untuk ke area teman-teman 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 ya sampai di ktf dan mesti naik tangga dulu nah ini dia area area menonton untuk F jadi mesti naik general internal shuttle yang disediain ya untuk menuju ke area menonton masing-masing jadi make sure jangan sampai salah soalnya kalau udah eh salah ntar nungguin lagi satelnya jadi lama buat masuk ke area eh tribun ini 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 ketika kak gigi kalau di sepang tuh bawa minuman aman beda minumannya karena biar pada beli minuman gitu ya di UMKM ya nggak apa-apa itu bagian dari mendukung UMKM Oke ini dia area menonton zona F keren tribunnya ini tinggal milih aja mau duduk dimana sudah di area tribun ini di zona F dan udah rame banget ya penonton yang datang jadi ini view-nya bagus banget nah di sepang tuh selain minuman kita juga boleh bawa makanan dari luar ya kayak aku nih bawa nasi lemak buat makan siang sepang tuh jadi aku sudah bisa bawa makanan aku bisa bawa kamu semua gaya aku niya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati